Kalau kamu, lebih pilih yang mana? Orang pinter tapi ngeselin? Atau orang baik tapi nggak bisa kerja? Dalam sebuah perusahaan, kadang kita menyebut semua atasan kita adalah bos. Di beberapa jenis pekerjaan, ada kalanya kita bisa menyebut mereka manajer atau leader, pemerintah, sekretaris jenderal, atau sebutan lainnya. Kedua jenis atasan ini berbeda lho. Manager adalah orang yang tugasnya membuat kegiatan manajerial seperti planning, organizing, acting, dan juga evaluating. Di dalam struktur perusahaan, tingkatan di atas manajer adalah seorang leader, di mana orang ini selain juga mampu menjalankan perusahaan, dia juga memiliki etika, visi, dan bisa dijadikan sebagai panutan. Kalau dalam pemerintahan, kita bisa tahu bahwa gubernur, wali kota, bupati, dan sederajatnya adalah pemerintah. Mereka membawa visi dan etika dalam memimpin. Tetapi, sekretaris daerah adalah jabatan manajer tertinggi. Demikian pula dengan perwira, sekjen, dan jabatan setara lainnya, adalah jabatan manajerial. Di dalam institusi besar, biasanya posisi atas memang terbagi antara leader dan juga manajer. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa kedua tugas itu berbeda. Nah, kalau misalnya kita mengikuti beberapa isu seperti apakah sebaiknya dalam memilih pekerjaan, lebih baik memilih atasan yang baik tapi tidak kompeten, atau lebih baik kompeten tapi perilakunya buruk? Yang pasti, memang semua orang menginginkan sosok yang menjadi atasan mereka adalah orang kompeten tapi juga baik hatinya. Kalau misalnya kita harus memilih dari pertanyaan tersebut, setidaknya kita bisa mengambil pemikiran seperti ini. Apabila kita berada dalam posisi yang membutuhkan kemampuan manajerial yang baik, maka sebaiknya kompetensi adalah ukuran yang utama. Bagaimanapun juga, bekerja tanpa membawa perasaan bisa membuat pekerjaan itu selesai. Tetapi, apabila kita bekerja dalam struktur yang membutuhkan leader yang baik, maka pilihan etika dan perilaku yang baik dari atasan adalah hal yang terpenting. Contohnya saja nih, atasan kita adalah anggota pemerintah, bupati, wali kota, jenderal, atau sejenisnya. Maka sudah pasti mereka harus merupakan orang yang baik dan juga beretika.